Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya akan membahas salah satu kontrol unit pada kendaraan full foot truck Lighting Control Module atau LCM adalah unit kontrol yang mengontrol semua lampu dari sisi bagian dalam kabin dan juga beberapa opsional yang terpasang pada kendaraan LCM ini juga mengontrol intermittent wiper kaca depan dan kerja dari penghapus kaca saat windscreen washer bekerja Sistem komunikasi dengan yang lainnya melalui SAE J1708 atau Information Link dan SAE J1939 atau Communication Link LCM ini terletak di bawah fuse and release center Jadi untuk melihatnya kita harus melepas baut pengikat dari fuse and release center ini Berikut ini adalah LCM Terdapat 4 konektor kabel yang terpasang pada LCM ini Untuk konektor PC1 berwarna coklat dan untuk konektor LC1 berwarna abu-abu Untuk konektor LC2 berwarna putih Untuk kabel data link SAE J1708 atau Information Link berada pada konektor LC1 Lighting system pada kendaraan full-foot truck Dirancang di mana seluruhnya dikontrol oleh sebuah kontrol unit yang disebut LCM Kelebihan dari sistem ini adalah mempersedikit relay Membatasi arus listrik Lebih mudah untuk menyesuaikan lighting Dan mudah dalam mengatasi masalah Semua lampu dihubungkan langsung ke kontrol unit LCM Saat kunci kontak diputar ke posisi drive Maka pemeriksaan dilakukan pada seluruh rangkaian lampu Kontrol unit akan menampilkan kode kesalahan Jika ada sesuatu yang salah Misalnya lampu rusak atau boh lamputus Atau watt tidak sesuai Untuk LCM ini Kode kesalahannya adalah MID216 MID adalah singkatan dari Message Identification Description Dan 216 adalah kode kesalahan untuk LCM Berikut ini adalah contoh kode kesalahan yang dibaca oleh LCM Yang kemudian ditampilkan pada instrumen panel Jika kontrol unit rusak Maka akan terjadi penerangan darurat Dimana low beams Parking lamp Dan indikator belok kanan Akan dinyalakan Kita bisa menggunakan V-Catch Pro Untuk programming Dan pengetesan komponen Serta pengaturan kode kesalahan Berikut ini beberapa informasi Yang dikirim dan diterima oleh LCM Untuk data yang diterima oleh LCM Adalah posisi parking brake Engine hidup Kecepatan truk Dan permintaan untuk mengaktifkan lampu rem Kemudian Untuk data yang dikirim oleh LCM Di antaranya adalah Intensitas cahaya Untuk penerangan instrumen panel Hubungan dengan trailer Dan permintaan untuk mengaktifkan lampu indikator Di dalam instrumen panel Selanjutnya Saya akan menjelaskan Jalur power supply Yang digunakan untuk LCM LCM mendapatkan power supply Dari main fuse Yang ada di dalam baterai box Fuse ini adalah fuse utama Jika fuse ini putus Maka semua lampu Tidak akan bekerja Terdapat dua fuse Yang digunakan sebagai power supply Untuk LCM Yaitu main fuse nomor 3 Atau FM3 Sebesar 125 Ampere Dan main fuse nomor 4 Atau FM4 Sebesar 40 Ampere Main fuse nomor 3 Juga digunakan sebagai fuse utama Untuk area kabin Dan sasis Untuk main fuse nomor 4 Atau FM4 Menuju ke konektor kabel PW12 Yang ada di sebelah kiri Dari kabin Konektor kabelnya Konektor kabelnya Berwarna putih Untuk fuse nomor 3 Atau FM3 Langsung menuju ke fuse LCM Yang ada di dalam dashboard kabin Dari main fuse nomor 3 Dari main fuse nomor 3 Dan nomor 4 tadi Power supply Menuju ke fuse holder A02L Yang ada di dalam dashboard kabin Terdapat 6 fuse LCM Yang masing-masing mempunyai kapasitas Sebesar 25 Ampere Pada bagian belakang Dari penutup fuse and release center ini Terdapat penjelasan Mengenai fungsi Atau tugas Dari masing-masing fuse tersebut 6 fuse LCM ini Letaknya ada di dalam dashboard ini Jadi kita harus membuka penutup ini Untuk mengetahui Letak fuse tersebut Oke teman-teman Jadi inilah 6 fuse Yang digunakan Sebagai power supply Untuk LCM Disamping 6 fuse tersebut Terdapat 1 fuse Yang digunakan Hanya mengontrol signal Yang diinformasikan Ke kontrol unit Saat kunci kontak Posisi drive atau on Fuse tersebut Adalah fuse nomor 17 Atau LCM kontrol Untuk urutan Fuse nya sebagai berikut Yang ini adalah Fuse nomor 1 Ini adalah Fuse nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Dan nomor 6 Selanjutnya Saya akan mencabut Fuse nomor 2 ini Kemudian Saya akan mencoba Menyalakan lampu hazard Setelah Fuse nomor 2 Saya lepas Ternyata Lampu hazard Tidak berfungsi Atau tidak bisa menyala Kemudian Saya akan Pasang kembali Fuse nomor 2 Tersebut Sekarang Saya akan Mencoba Menyalakan Lampu hazard Hasilnya Lampu hazard Bisa kembali Menyala Jadi Jika Teman-teman Sedang mengalami Masalah pada Lampu-lampu Maka Teman-teman Bisa mengecek Masing-masing Dari Fuse tersebut Sekian Video dari Saya Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Sampai jumpa selamat menikmati